Halo semua, aku Jeki, dan hari ini aku gak bakal nge showcase map ataupun addon dulu ya guys ya tapi aku akan membahas tentang asal-usul Herobrine di Minecraft guys tapi sebelum itu, boleh kali kalian like dulu video ini dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan dulu tekan tombol subscribe-nya karena semua itu gratis guys dan terima kasih buat kalian yang sudah lakukan itu oke, mari kita mulai jadi, apa sih Herobrine itu? dan kenapa dia bisa ada di game Minecraft ini? jadi, Herobrine adalah karakter misterius yang ada di dalam game Minecraft Herobrine itu sendiri diceritakan sebagai sosok yang mirip seperti Steve tapi bedanya, si Herobrine ini itu memiliki mata berwarna putih yang menyeramkan tapi bagi aku sih gak serem-serem banget sih asal-usul dari Herobrine ini itu tidak jelas guys diceritakan dari pemain yang menyebutkan sebagai makhluk supernatural atau entitas yang tak terduga dari mana munculnya dan Mojang juga tidak memberikan penjelasan resmi tentang kemunculan Herobrine ini di Minecraft jadi pada intinya Mojang itu tidak mau tahu tentang Herobrine ini muncul di Minecraft ya pada intinya Mojang tidak ada kaitannya dengan Herobrine ini dan walaupun banyak yang bilang Herobrine itu bakal muncul di versi-versi tertentu Minecraft itu sebenarnya tidak benar ya guys ya karena Mojang sendiri tidak pernah menambahkan entitas yang merama Herobrine di dalam gamenya itu guys jadi dari mana sih orang-orang itu tahu tentang cerita Herobrine ini dan populernya pada tahun berapa jadi gini, Herobrine muncul beritanya pertama kali itu dalam sebuah cerita horror di forum Minecraft pada tahun 2010 guys itu pada awal-awalnya Minecraft rilis ya guys ya masih ya Minecraft alpha lah kalau nggak salah pada zamannya itu yang menyatakan bahwa ada seseorang yang sedang bermain Minecraft dia itu melihat sesosok karakter yang misterius ya kayak Steve tadi tapi matanya berwarna putih kemudian berita itu viral di forum Minecraft dan banyak yang menyatakan itu beneran real adanya karakter Steve bermata putih itu yang sekarang bisa disebut dengan Herobrine dan ada juga yang mengatakan itu tidak real itu hanya sebatas untuk seneng-seneng aja atau cuma sebatas konten horror aja yang dibuat untuk menakuti para pemainnya agar kita tidak bermain Minecraft lagi namun Mojang telah menyatakan bahwa Herobrine itu bukan bagian dari pengembangan game Minecraftnya itu sendiri guys dan hanya merupakan mitos dari kalangan pemain Minecraftnya saja jadi kalian percaya atau tidak dengan Herobrine ini beneran ada di Minecraft? coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya dan itu dia dulu untuk video kali ini tentang pembahasan asal-usul kemunculan Herobrine di Minecraft guys jadi kalau kalian ingin menambahkan sesuatu tentang cerita ini coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya kita saling sharing-sharing pendapat aja di kolom komentar aja guys dan terima kasih buat kalian sudah nonton jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan share video ini dan sampai lagi di video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax